selamat menikmati 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 ini juga mami ada buah salak mami coba ya harganya murah 1 kilo 5 ribu rupiah tapi mami tidak ingin membeli lagi kenapa? karena mami itu untuk pengupasan buah salak sampai berdarah ya bunda-bunda dan teman-teman dan mami juga tidak suka dengan yang repot-repot nah jadi mami hanya menggunakan buah semangka melon, kadang juga nanas, kemudian anggur, mangka dan juga stroberi untuk pisang juga tidak terlalu laku di tempat mami jadi mami tidak menggunakannya lagi mami coba-coba buah apa saja sih yang laku di tempat mami, jadi mami pertahankan untuk buah yang cepat laku ya teman-teman dan mami juga memiliki pengalaman yaitu saat coklat kelata di tempat mami ini sudah tidak ada yang jual mami mencoba untuk coklat lain dan ternyata customer pada komplain katanya kurang enak nah semoga pengalaman mami untuk mengganti-ganti coklat ini bisa dijadikan pembelajaran pembelajaran buat teman-teman yang ingin mencoba jualan es kulkul jadi apa yang kita biasa gunakan misalkan coklatnya kita biasa menggunakan merek tersebut kalau sudah tidak ada ya kita berhenti dulu untuk tidak jualan kemudian saat stok coklatnya ada lagi baru kita memulai jadi kita harus bisa menjaga kualitas jualan kita begitu pun dengan buah ya teman-teman kita harus memiliki atau memilih kualitas buah yang baik nah ini coklat yang mami gunakan ini ukurannya 1 kg mami gunakan minyak 1000 ml atau 1 liter nah disini setelah coklatnya mami potong-potong kemudian mami tambahkan minyak kemudian kita tim nah cara pengetiman mami juga seperti ini ya teman-teman jadi disini mami menggunakan panci kecil 2 nah kemudian diisi air yang satunya nah disini jadi uap airnya ini tidak naik ke atas ya teman-teman tapi beda orang beda cara ya itu masing-masing memiliki cara nah tapi mami menggunakan panci seperti ini agar uapnya tidak naik ke atas hati-hati untuk coklatnya jangan dicampur air nah ini alhamdulillah sudah selesai untuk melelehkan coklatnya kita siap untuk menggunakannya untuk celupan buah tersebut nah buahnya juga memang harus beku ya teman-teman jadi mudah menempel kepada coklatnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support channel emi yulianti channel muhammad rafan alfarizki dan juga channel keluarga nikmat semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya dan semoga kita bisa sukses berjamaah amin amin ya rabbal alamin buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara like, komen, positif subscribe dan tinggalkan komentar teman-teman agar mami bisa mengunjungi balik ke channelnya teman-teman sampai disini dulu video dari mami semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video mami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye